oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar youtube semuanya kali ini kita akan bahas tentang software yang free yang berjalan di linux ataupun di windows yang di linux ini saya pakai operating system ubuntu studio di ubuntu studio seri 14.04 ini garden live nya sudah ada bawaannya yaitu pada seri versi 0.9.6 atau yang ingin download portablenya bisa di klik di gardenlive.org untuk download di windows ataupun di operating system yang lainnya garden live ini cukup enteng ya software nya selama saya pakai untuk edit dengan kamera di SLR itu dia ringan banget dan rendernya cukup cepat kali ini kita akan bahas tentang interface nya dulu disini ada file edit project dan segala macamnya terus disini ada project tree dimana video kita akan edit itu taruh disini bisa kasih folder bisa add clip disini atau drag dari explorer langsung kesini bisa add color clip bisa add slideshow clip ini slide show bisa berfungsi buat slide show foto ya kita kasih tinggal klik add slide show clip terus kita pilih foldernya mana dia akan otomatis menjadi slide show efek-efeknya bisa disini pan, pan and zoom, pan and zoom durasi per frame nya berapa durasi transisi nya berapa bisa kita gunakan disini type nya bisa di jpg atau pnk dan sebagainya terus bisa title clip title clip ini bikin bikin apa namanya title di video kita bisa ketik macam-macam disini title clip nya masih sederhana tidak seperti software-software yang berbahaya lainnya cuman untuk kebutuhan tulis-menulis yang gak butuh efek yang banyak-banyak sih udah cukup menurut saya terus template title ini ada create folder ini bikin folder kalau terlalu banyak kita turun countdown noise dan sebagainya kemudian ke jendela selanjutnya yaitu ada project monitor project monitor ini ketika kita klik disini ini yang keluar atau project monitor disini ada 3 track default nya dari card and live ada 3 track kita bisa rename masing-masing misalnya di rename sendiri-sendiri ada 2 track kalau pun mau menambah track kita tinggal klik kanan disini insert track video track before video 1 kita klik ok maka akan nambah track selanjutnya seperti itu juga dengan audio track bisa nambah sepuasnya kemudian untuk record monitor ini kalau kita ada wire wire atau recorder eksternal buat merekod dari camcoder ke laptop kita pakai akan nampil di record monitor selanjutnya kalau klik monitor yaitu monitor untuk menampilkan yang ada di project tree ini project tree ini seperti contoh ini misalnya kita play disini disini ada in point set zone start atau out point set zone end misalnya kita mau ambil klik dari sini mulainya awalnya dari sini kita klik sini terus kita minta akhirnya misalnya sampai sini aja stop terus kita klik out point ini ada biru disini berarti ini yang akan kita ambil kalau sudah menjadi biru ini kita akan tarik kesini otomatis yang keambil adalah yang begin ini aja tapi kalau kita ambil dari sini yang keambil adalah semuanya oke ini project monitor kemudian jendela selanjutnya yaitu efek stack effect stack disini ada transition effect stack, effect list effect stack ini akan muncul kalau disini sudah ada efeknya contoh effect list kita akan kasih color correction misalnya curve ya disini ada macam-macam ada alpha munition, rotoscoping dan sebagainya curve kita tarik sudah kesini otomatis kita pindah ke effect stack di effect stack ini kita bisa merubah macam-macam misalnya di curve ini parameter rate nya kita naikin bisa ini otomatis akan berubah bagian highlight nya ini turun bisa atau lumah pencahayaan kalau misal bagian hitam sini kurang kelihatan hitamnya kita naikin dikit nah otomatis gitu kan parameter-parameter nya bagian highlight terlalu tinggi kita turunin disini efek stack juga fungsi kalau misalnya ada dua video misalnya satu nya disini kalau kita mau ngasih transisi disini kan gak ada ya transisi otomatis akan kita di pojok bagian bawah video ini akan ada panah hijau ketat kedip kita klik, klik nah disini akan muncul transisi transisi default dari garden live adalah dissolve disini bisa kita ganti macam-macam misalnya kasih slide atau wipe kalau misalnya slide kita slide dari kiri ke tengah jadinya begini set nah begitu ya jadi transisi ini bisa diganti macam-macam seperti wipe wipe disini pilihan image nya banyak bisa digunakan macam-macam softness nya silahkan mbak explore terus pada selindri-selindri nya ini ada audio metering audio metering nah ini untuk lihat ini audit udah over apa enggak ini bisa kita atur disini bisa untuk melihat parameternya kemudian jendela yang pada bawah yaitu timeline timeline itu ada beberapa track kayak tadi yang sudah saya jelaskan bisa ditambah dan sebagainya ini bisa untuk membesarkan track bisa untuk mengecilkan kalau misalnya track menjadi banyak gitu kita butuh preview yang banyak jadi kita bisa kecilkan terus ini ada garis disini ini bisa buat membesarkan atau mengecilkan area nya ya disini juga bisa ini juga bisa oke terus disini ada yang namanya normal mode override mode minstern mode selection tool razor ini buat memotong kalau misalnya kita memotong pakai razor kita memotong misalnya disini ini kan tingkat ke akuratannya agak susah ya undo dulu nah kita pakai shortcut aja kita pakai panah kemudian kalau sudah sampai sini mau potong sampai disini cukup kita klik dulu terus pakai Shift R di keyboard pencet Shift R nah disini dia akan memotong sendiri misalnya disini juga mau dipotong Shift R kalau misalnya panah ini biar tepat di paling pinggir ini ada shortcut yang namanya ALT sama panah ke kanan misalnya klik dia otomatis langsung ke pojok paling kanan di mana dia akan perpotongannya itu dimana misalnya ALT klik kanan lagi ALT panah lagi kanan ALT panah kanan ALT panah kiri ALT panah kiri ALT panah kiri ALT panah kiri misalnya kita Cut Clip Shift R jadi kan sudah ada Shift R ya jadi Cut Clip bisa kita lihat sini atau kita bikin sendiri juga bisa misalnya slow motion slow motion itu speed speed ini saya sudah bikin control ALT jadi kalau misalnya mau di slow motion tinggal set control ALT kita coba control ALT nah kalau sudah ada speed ini kita bisa atur slow motion nya berapa persen bisa 50% enter dia akan memanjang menjadi 50% dia akan slow motion jadi berarti kita tadi pakai shortcut control ALT S oke sekian dulu tutorial cut and live bagian interface nantikan lagi tutorial selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati